Intro Pemain keturunan Sandy Walls ikut senang dengan keberhasilan tim NOS Indonesia U23 meraih medali perunggu di SEA Games 2021. Pemain Kafei Mechelen ini berharap bisa gabung secepatnya serta berkeinginan membawa tim NOS ke Piala Asia. Tim NOS Indonesia U23 berhasil meraih medali perunggu di SEA Games 2021 setelah mengalahkan Malaysia via adu penalti. Keberhasilan skuad Garuda mudah ikut membawa Sandy Walls senang. Pemain berusia 27 tahun ini pun berharap segera bisa membela tim NOS Indonesia. Pasalnya, kini anak kasus Sintayong akan dihadapkan dengan tugas di kualifikasi Piala Asia. Mengomentari permainan tim NOS U23 di SEA Games 2021, Sandy Walls mengatakan bahwa semangat juang skuad Garuda mudah sangat tinggi. Tetapi masih butuh sedikit pengalaman lagi. Oleh sebab itu, ia sudah tak sabar bergabung tim NOS secepatnya. Sandy Walls kini juga sedang mengurus proses naturalisasi bersama Georgi Amat. Sementara itu, kualifikasi Piala Asia 2023 akan dilangsungkan pada bulan Juni. Tim NOS Indonesia berada satu grup dengan Yordania, Kuwait, dan juga Nepal. Terima kasih telah menonton!